Ibu Eti. Monggo, silahkan. Terima kasih, Ibu Clara. Bapak Uskup, Romo, Buder, Suster, Kater, dan Bapak Ibu Guru semua. Saya hari ini merasa senang karena berada di tengah-tengah saudara dari Sabang sampai Merauke. Tadi lagu Sajojo itu saya merinding mendengarnya. Jadi ya saya merasa sangat bahagia. Nah hari ini saya akan sharing apa yang saya lakukan sendiri selama saya menjadi guru di SMA Kulesa Loyola Semarang. Lalu ini diberi frame pendidikan katolik untuk perubahan sosial sebuah perspektif ke depan. Barangkali apa yang saya sharingkan ini juga dialami oleh Bapak Ibu semua ya. Saya praktisi, jadi saya berasal dari guru. Nah saya akan menyampaikan dulu hasil refleksi saya. Jadi kalau saya selama ini mengajak Loyola lalu saya refleksikan bahwa pendidikan katolik itu memiliki daya ubah. Dan saya kira ini adalah kekuatan kita ya. Sekolah-sekolah katolik itu memiliki ciri kas pendidikan yang berdaya. Berdaya ubahnya itu mengapa? Kira-kira bisa dijelaskan dalam empat hal ini ya. Yang pertama ya berdimensi apostolik. Jadi pendidikan kita itu atau pendidikan yang saya alami ya. itu berusaha sebisa mungkin itu membantu siswa mengenal Allah dengan lebih baik dan meresponnya. Nah meresponnya ini kata yang penting. Karena berarti ada unsur keaktifan dari murid untuk melakukan aksi. Nah aksi dari murid itu kalau saya pikir-pikir ya. Semata-mata itu diarahkan untuk membela kebenaran. Dan menegakkan keadilan. Jadi anak-anak itu di dalam pembelajaran sejarah. Karena saya mengajar sejarah. Selalu saya usahakan untuk dihadapkan pada realitas hidup. Jadi kehidupan sehari-hari mereka itu ya selalu saya panggil di dalam kas. Lalu yang kedua, refleksi saya yang kedua. Ya pendidikan katolik itu ya sebuah formasi. Sebuah proses pembentukan menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh, yang bisa mendorong anak itu kelak. Menjadi leader. Leader, pemimpin yang melayani. Ya kalau belum bisa melayani masyarakat yang minimal, dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah disinilah menurut saya pendidikan itu memiliki daya ubah. Jadi mentransformasi seseorang. Sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah saya pikir-pikir lagi, saya renung-renungkan lagi. Maka sangat dibutuhkan sebuah pedagogi yang tepat. Seperti kata apa? Mantan rektor. Pedagogi yang tepat, itu sangat menentukan kualitas pendidikan. Dan menurut saya, pedagogi sekolah katolik, ya pedagogi humanis. Yang menempatkan murid itu sebagai orang yang bermartabat tinggi. Sebagai ciptaan Allah. Bahkan kita melihat murid-murid itu, saya melihat murid-murid itu, sebagai citra Allah sendiri. Sehingga memperlakukan murid ya dengan penuh hormat. Saya kira itu inti dari pedagogi humanis. Lalu refleksi yang ketiga adalah proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Baik pengalaman langsung maupun tidak langsung kepada murid itu. Untuk menciptakan rasa kagum. Ini yang kadang-kadang kita abaikan ya. Atau saya sendiri suka mengabaikan ini. Jadi murid itu diajak untuk memiliki rasa kagum terhadap seluruh ciptaan Allah. Mengapa cabai dari hijau, orange menjadi merah. Mengapa daun itu dari hijau muda menjadi hijau tua, menjadi kuning, menjadi cepat. Itu kan ciptaan Allah yang sebetulnya simpel. Tapi anak-anak itu perlu sekali untuk kita ajak menyadari itu, merefleksikan itu, sehingga muncul rasa kagum. Nah lalu yang keempat refleksi saya, pendidikan katolik itu yang menyentuh dunia. Artinya pendidikan katolik itu untuk mau memberi kontribusi kepada perbaikan dunia. Nah anak-anak itu bisa terlatih untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap ciptaan itu kalau di dalam proses pendidikan itu ada yang namanya transformasi diri. Sehingga anak itu tergerak untuk mentransformasi lingkungan di sekitarnya. Itu refleksi saya dari pengalaman saya mengajar dulu. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana pedagogi humanis yang kita jalankan di sekolah katolik ini bisa memiliki daya ubah? Bagaimana pendidikan humanis itu bisa mendorong murid untuk memperbaiki dirinya, mentransformasi diri, syukur-syukur bisa mengubah lingkungan. Kalau menurut saya, jawabannya itu pedagogi itu harus adaptif. Adaptif itu artinya apa? Adaptif itu artinya saya kasih dua ini. Pedagogi itu harus kontekstual dengan dunia saat ini. Kalau anak-anak Loyola itu kan sangat banyak sekali yang tergantung dengan gecek. Dan dunia mereka itu sepertinya ada dua. Saya kira di sekolah Bapak Ibu mungkin juga begitu. Ada dunia maya, ada dunia nyata. Sekarang ini yang perlu guru sadari menurut saya, bahwa ada rumah produksi yang jenisnya Marvel. Itu kan menciptakan dunia apa? Dunia Marvel, film anak-anak muda itu yang begitu hebat. Misalnya ada Hulk, ada Superman, ada Thanos, dan lain-lain. Dunia Marvel ini kan di anak-anak itu sangat menggigit. Sangat menggigit. Kalau kita tidak hati-hati membawa pendidikan itu menyentuh realitas hidup yang kontekstual dengan dunia anak-anak. Saya khawatir anak muda ini akan tergerus ikut dalam arus dunia Marvel. Dunia yang diciptakan oleh Marvel. Jadi menurut saya pedagogi itu harus bisa membuka ruang kelas. Sehingga anak itu bersembuhan dengan bersama. Menyadari bahwa realitas itu maju. Menyadari bahwa lingkungan sekitarnya itu ada ketidakadilan. Menyadari bahwa dunia ini berubah dengan sangat cepat. Dunia berubah menjadi semakin global. Dan dunia ini sekarang ini sedang dikuasai oleh teknologi digital. Lalu yang kedua, supaya pedagogi manis itu memiliki daya ubah menurut saya selalu direkonstruksi. Pedagogi itu tidak boleh berhenti. Jadi pedagogi itu mestinya dinamis. Menyesuaikan konteks, menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan peserta titik, menyesuaikan tuntutan pemerintah seperti kata mantan rektro. Jadi kuncinya adalah guru itu selalu berpikir terus-menerus bagaimana supaya pedagogi yang dicalankan itu bisa menjawab kebutuhan. Nah, saya mencoba, ini saya mencoba berdasarkan pengalaman saya yang mengajar itu, saya mencoba merekonstruksi sebuah pedagogi manis. Yang saya beri nama pedagogi perubahan sosial. Ini namanya PPS, itu pedagogi perubahan sosial. Pedagogi ini saya susun, saya rekonstruksi itu dari tiga pedagogi yang saya tahu. Tiga pedagogi yang menurut saya sekarang ini bisa menjawab kebutuhan pendidikan anak-anak milenial. Yang pertama adalah pedagogi, paradigma pedagogi reflektif, atau paradigma pedagogi ignasia. Yang menekankan pada pengalaman, refleksi, dan aksi sebagai inti dari pembelajaran, dilakukan dalam konteks tertentu, dan setiap tahap bisa direvaluasi. Untuk sebuah paradigma pendidikan, saya sangat setuju kalau paradigma pendidikan reflektif ini memang memiliki daya ubah yang luar biasa. Karena pemberian pengalaman itu tidak berhenti di situ saja. Tapi pemberian pengalaman belajar kepada anak-anak itu disertai refleksi. Refleksi tidak berhenti pada refleksi, tetapi pada perparangan aksi. Bahwa cinta dikatakan dengan kata-kata dan perbuatan itu bisa diwujudkan melalui paradigma pedagogi reflektif. Dan ini rekonstruksi pedagogi saya ini, PPI atau PPR itu menjadi kerangka konstruksi pedagogi yang menurut saya. Jadi menjadi inti untuk terjadinya sebuah transformasi jidik dan transformasi sosial. Lalu pedagogi yang kedua, sekarang ini, dunia sekarang ini, di Eropa, di Amerika itu beredar apa yang namanya pedagogi digital kritis atau critical digital pedagogi. Pedagogi ini mengakomodir penggunaan teknologi digital untuk pendidikan anak-anak zaman sekarang. Jadi teknologi itu digunakan untuk sarana pembelajaran. Tetapi ceritanya di luar negeri itu, guru-guru atau pemerhati pendidikan itu menjadi khawatir bahwa teknologi itu akan mengerus unsur-unsur kemanusiaan dari murid. Unsur-unsur rasa, critical thinking, sehingga mereka menciptakan sebuah pedagogi yang basisnya itu menggunakan teknologi tetapi juga disertai dengan unsur-unsur kritis pengembangan critical thinking anak untuk melihat realitas itu. Dan ini menarik sih. Saya kira ini cocok sekali dengan konteks saat ini. Bahwa dunia kita itu dunia digital. Apalagi kemarin masa pandemi di mana kita itu berubah dari offline menjadi online sehingga kita itu sangat tergantung dengan teknologi. Maka pedagogi yang tepat, ya pedagogi digital kritis. Nah lalu pedagogi yang ketiga, karena banyak orang itu khawatir bahwa anak itu akan terjebak pada hal-hal yang mekanis dari teknologi yang begitu pesat ini, maka berkembang juga yang namanya pedagogi kebaikan atau pedagogi of kindness. Di mana pedagogi kebaikan ini menekankan fokus pedagoginya itu pada relasi. Relasi antara guru dan murid itu, relasi yang tidak membuat murid itu menderita. Tidak membuat murid itu takut. Tetapi relasi yang mengembangkan. Murid diajak untuk percaya diri. Guru harus percaya tenaga murid. Kalau Bapak-Ibu guru kemarin mengajar waktu online kan itu sulit ya. Bagaimana kita mempercayai murid kita itu memperhatikan kita saat Zoom misalnya gitu. Apalagi kalau off-camp misalnya gitu. Nah pedagogi kebaikan ini menawarkan sebuah paradigma baru bahwa ya guru itu harus percaya dengan murid. Ketika murid itu diberi kepercayaan, maka murid itu juga akan memberikan kepercayaan kepada murid. Nah ini adalah sebuah paradigma. Nah ini ada relasi yang baik antara guru dan murid, ada trust, ada percakapan yang baik, ada kepedulian. Guru bisa diakses cepat oleh murid, guru mengembangkan empati, dan sebagainya. Nah ramungan dari tiga pedagogi ini ya seperti di gambar ini. Romo Krathah dan Bapak-Ibu semua. Jadi kalau ini dibaca, tujuan akhir dari rekonstruksi pedagogi ilmanisaya itu ya transformasi diri dan transformasi sosial itu menjadi tujuan akhir. Bahwa pendidikan itu harus mengubah. Nah untuk bisa, untuk bisa mengubah, maka proses pembelajaran itu harus siklik. Jadi menggunakan paradigma pedagogi Ignatian atau PPR itu. Bahwa pengalaman, pengalaman menggunakan alat-alat digital, pengalaman menggunakan medsos, saran flip classroom, moang atau kan akademi gitu ya. Itu tuh tidak berhenti di situ, jadi harus direfleksikan. Nah setelah direfleksikan, anak tergerak untuk melakukan aksi. Dan ini siklik. Jadi dinamika di dalam kelas itu siklik antara pengalaman, refleksi, dan maks. Jumlah, Ibu, waktunya masih lima menit. Ya, baik. Nah lalu bagaimana supaya pedagogi ini bisa berjalan dengan baik? Maka ini harus dilakukan relasi yang baik. Fokus pada proses, tulus, ini relasi guru dan murid itu ada di sini. Nah dasar-dasar pemahamannya ya ini, konstruktifis, kemudian integratif, reflektif, dan sebagainya. Ini dilakukan dalam konteks-konteks tertentu. Nah ini pedagogi yang saya kembangkan ketika masa pandemi dan bisa digunakan di luar pandemi juga. Nah ini adalah praktiknya. Jadi saya mempraktikkan ini untuk beberapa tahun. Saya dua tahun mempraktikkan ini. Saya menggunakan desain pembelajaran seperti ini. Ini adalah silabus. Silabusnya itu ada materi esensial, ada understanding, seperti ini. Nah lalu ini produk dari anak-anak. Jadi anak-anak itu melakukan sebuah asli. Ini pembelajarannya adalah project based learning. Atau juga bisa problem based learning. Jadi anak itu dihadapkan pada realitas hidup mereka. Lalu mereka mau melakukan apa untuk memperbaiki dunia. Sehingga dari rekonstruksi pedagogi, lalu saya terapkan sendiri, saya evaluasi sendiri itu, saya memiliki semacam kesimpulan ya. Pendidikan katolik itu adalah proses penyadaran diri. Bukan hanya murid, tetapi juga guru. Proses pendidikan katolik juga menjadi saksi terjadinya transformasi diri dan sosial. Dan semuanya itu hanya kita peruntukkan untuk lebih besarnya kemuliaan. Nah lalu bagaimana supaya pendidikan katolik itu bisa diterapkan untuk masa depan. Jadi bagaimana sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah katolik ini dapat merespon dengan lebih baik datangan ke depan. Jawabannya adalah reorientasi yang terus-menerus terhadap tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan ini adalah mempersiapkan siswa menjadi manusia utuh yang berguna bagi orang lain. Dan reorientasi itu juga mestinya diarahkan kepada life skill yang nanti akan anak hadapi di kemudian hari. Jadi guru sekolah katolik itu mesti visioner, menurut saya. Mesti bisa melihat jauh ke depan. Sehingga kita bisa memprediksi bekal-bekal life skill apa yang bisa kita berikan kepada murid. Nah ini kalau kita lihat di future of job report itu kompetensi 2015, 2020, 2025 itu tidak sama. Dan ini mestinya kita bekalkan kepada murid. Dan ada dua hal yang menurut saya pendidikan kita itu akan berprospek. Itu kalau kita itu kita sendiri sebagai sekolah katolik juga guru itu berkolaborasi. Berkolaborasi satu sama lain dan berada di dalam jejaring. Nah sekarang ini karena kita sudah sangat gampang untuk berhubungan satu sama lain, saya membayangkan sih bahwa KWI itu ada platform, ada platform sekolah-sekolah katolik. Sudah ada atau belum saya tidak tahu ya. Lalu ada platform untuk guru-guru sekolah katolik itu bisa mengakses dan bisa sharing satu sama lain. Sehingga kita sebagai guru itu merasa diutus untuk mengobarkan dunia ini. Untuk memperkaya pendidikan ini melalui network, melalui jejaring. Jadi apa ya, saya kira gerakan transformasi diri dan transformasi sosial itu akan semakin menggembang. Akan menjadi sebuah gerakan yang masih untuk mempersiapkan anak-anak ke masa depan itu kalau kita satu sama lain itu bekerjasama berkolaborasi dalam sebuah jejaring. Jadi saya membayangkan sih KWI atau ATI itu punya platform gitu, punya platform digital yang itu mewadai semua kiri katolik di seluruh Indonesia. Jadi untuk melakukan sharing, sharing apa yang dia, apa yang dulu lakukan, insight-insight pendidikan apa. Ini kira-kira. Jadi saya akan menutup dengan dua quote saja. Bahwa networking berhubungan dengan institusi lain itu akan mendorong inovasi baru. Dan inovasi baru itu adalah sebuah transformasi sosial. Sehingga murid itu merasa bahwa bersekolah di sekolah katolik itu berarti bergabung dengan sekolah yang lebih luas dari sekolahnya sendiri. Supaya mereka itu ketika melakukan transformasi sosial itu memiliki dampak yang lebih luas. Dengan begitu, maka dunia ini akan menjadi lebih baik. Demi lebih besar dengan dunia. Terima kasih, Ibu Clark. Terima kasih.